Tahun 1959 adalah tahun penemuan kembali revolusi. Tahun 1559 adalah tahun rediscovery of our revolution. Oleh karena itulah, maka tahun 1959 menduduki tempat yang istimewa dalam sejarah perjuangan nasional kita. Satu tempat yang unik. Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu. Tinggalkan alam yang lampau, tetapi jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Keluh adalah tanda kelemahan jiwa. Ya, memang alam yang lampau salah. Alam yang lampau itu, kini kita rasakan seperti satu pembuangan waktu sepuluh tahun lamanya. Tetapi toh, jangan mengeluh. Berbesarlah hati bahwa kita sekarang ini sedar dan berjalanlah terus. Sekali lagi, saudara-saudara. Sekali lagi. Dan segala tenaga dan segala modal yang terbukti progresif akan kita ajak dan akan kita ikut sertakan dalam pembangunan Indonesia. Desa tenaga dan modal bukan asli yang sudah menetap di Indonesia dan yang menyetujui. Lagi pula sanggup membantu terlaksananya program Kabinet Kerja, akan mendapat tempat dan kesempatan yang wajar dalam usaha-usaha kita untuk memperbesar produksi di lapangan perindustrian dan pertanian. Tinggalkan sama sekali alam liberalisme. Tinggalkan sama sekali segala konstruksi-konstruksi dari alam liberalisme. Tinggalkan sama sekali undang-undang dasar 50. Masuklah sama sekali dalam revolusi lagi. Pakailah undang-undang dasar 45 itu sama sekali sebagai alat perjuangan. Kibarkanlah sama sekali benderanya demokrasi terpimpin. Hiduplah sama sekali secara baru. Perjuanglah sama sekali secara baru. Demikianlah kolegi para kemakna dan tuman dikwit presiden ini.